Intro Kita awal informasi pertama, pemirsa yang masih akan diperbincangkan oleh warganet Podita yakni proyek yang mengantarkan Bupati Mesuji Hamami ke Juruji Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kidi Terkua Dan tentu saja kita mengetahui semua bahwa ada 4 proyek paket bahan material pembangunan di lingkungan pemerintah Kabupaten Mesuji di Dinas PUPR Mesuji Bupati Hamami diduga menerima fee sebesar 1,28 miliar rupiah dari rekanan Sibron Aziz dan Kardinal terkait sejumlah proyek di lingkup Pemkap Mesuji Fee proyek ini dari PT Jasa Promiks Nusantara atau JPN dan PT Sisilia Putri atau SP Proyek Hamami berakhir KPK Kegiatan proyek pengadaan BES dengan nilai 9,2 miliar rupiah Pengadaan bahan material ruas Brabarsan Mekarsari dengan nilai 3,75 miliar rupiah Kegiatan pengadaan pangkalan Labuhan Mulia dengan nilai 1,48 miliar rupiah Kegiatan pengadaan bahan material segitiga emas dengan nilai 1,23 miliar rupiah Dua proyek yang digarap PT JPN yaitu proyek pengadaan BES senilai 9,2 miliar rupiah Dan proyek pengadaan bahan material ruas Brabarsan Mekarsari senilai 3,75 miliar rupiah Kemudian dua proyek lagi yang digarap oleh PT SP Cecilia Putri yaitu pengadaan BES Labuhan Mulia Labuhan Baru Labuhan Batin senilai 1,48 miliar rupiah Dan proyek pengadaan bahan material penambahan kanan kiri segitiga emas Muara Tenang senilai 1,23 miliar rupiah Diduga suap uang sebesar 1,28 miliar rupiah itu bukan yang pertama kalinya Sebelumnya Hamami juga menerima uang dari Sibron Aziz sebesar 300 juta rupiah Sehingga total dugaan suap sebesar 1,58 miliar rupiah Pasa ditetapkannya Bupati Mesuji Hamami menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Lampung langsung memproses penunjukkan Wakil Bupati Mesuji Sapli TH menjadi pelaksana tugas Bupati Mesuji Saat ini surat keputusan penunjukkan PLT masih menunggu keputusan Gubernur Lampung Bupati Mesuji Hamami resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Lampung langsung menindaklanjuti pasca penetapan tersangka tersebut Pemerintah Provinsi Lampung langsung membuat surat penunjukkan Wakil Bupati Mesuji Sapli TH menjadi pelaksana tugas Bupati Mesuji Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Lampung, Chandri mengatakan Surat penunjukkan Sapli TH menjadi PLT Bupati Mesuji Sudah diserahkan kepada Gubernur Lampung Namun pihaknya belum mengetahui apakah surat tersebut sudah ditandatangani atau belum Namun ia memastikan surat keputusan tersebut akan segera diserahkan kepada Wakil Bupati Mesuji Ini kan surat untuk mendatang tangan Pak Gubernur Lampung menunjuk wakilnya jadi PLT Bupati Jadi statusnya tetap Wakil Bupati tapi menaksankan tugas Bupati Karena mengatakan pasal 65 dan 66 Kalau 65 itu ayat 3, ayat 4 Menyatakan bahwa tersangka tidak terlalu laksana tugas Harus diadikan kepada Wakilnya Wakilnya ini otomatis laksana tugas Bupati Untuk sahni itu harus dibuat surat Pejabat Provinsi Lampung Hamertoni hadis menambahkan Bahwa Pemprov Lampung secepatnya akan memproses surat keputusan penunjukkan PLT Agar roda pemerintahan di Mesuji tetap berjalan Itu kan nanti proses lah Tapi yang jelas sekarang ini bahwa pemerintah itu kan sifatnya struktural Di tingkat kabupaten dan kota ada namanya Bupati oleh kota Kota ada wakil Ada jajaran sekta asisten dan koremas Itu berjalan secara normal Wata asalnya nanti sudah berkata dengan masalah Perusahaan itu pas itu Itu menunggu waktu saja Dan pas ini disikapi oleh pemerintah Baik provinsi maupun kementagri khususnya Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi Resmi menetapkan Bupati Mesuji Hamami Menjadi tersangka Hamami diduga menerima uang sebesar 1,28 miliar Terkait fee pembangunan proyek Infrastruktur di Mesuji Tahun anggaran 2018 lalu Galih Prihantoro melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!